Nah ini saya sudah mendapatkan 100 fragment magic cube, langsung saja kita tukarkan ke magic cube dan selamat ya sudah mendapatkan magic cube secara gratis Oke sahabat VDA Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari Komentarkan ID Free Fire kalian dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian Halo ya, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang cara cepat mendapatkan banyak magic cube fragment Free Fire terbaru Nah sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya Yaitu nanti saya akan memberitahukan cara cepat mendapatkan magic cube fragment Ataupun cara cepat mengumpulkan banyak magic cube fragment Free Fire terbaru Nah ini mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya Ini kita bahas untuk kalender event new egg yang di tanggal 1 Januari Ini ada special interface terbaru Kalian sudah bisa menukarkan ke set bundle winter age runner Dengan menukarkan 100 token itu ya Nanti kalian bisa mendapatkan set bundle perempuan tersebut secara gratis Terus ada juga special interface login dari tanggal 1 sampai tanggal 2 Nanti kalian bisa mendapatkan pet yeti secara gratis Kalian tinggal login saja ke special interface nya Terus ada juga dari tanggal 27 sampai tanggal 2 Januari 2022 Kalian bisa mendapatkan M60H bonus itu ya Terus ada juga kumulatif login 7 hari Nanti kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah tersebut Dan juga ada misi-misi lainnya itu kalian bisa baca-baca sendiri ya Terus ini kita langsung ke bawahnya saja Yaitu ada kumulatif play mission Kalian disuruh bermain 5 kali permainan Nanti kalian bisa mendapatkan 3 kali token itu ya Dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Januari 2022 Terus ada juga play BR rank atau battle royale ranked ya Kalian disuruh bermain 10 kali Nanti kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah tersebut Terus ada juga misi kumulatif safety mat dari tanggal 5 sampai tanggal 9 Januari 2022 Nanti kalian bisa mendapatkan 1 kali token dan juga 2 kali load credit itu ya Kalian disuruh merevive 4 teman Terus disampingnya itu ada misi kumulatif play team Itu kalian disuruh bermain 100 menit Bebas ya Mau di class squad ataupun di battle royale ranked Ataupun di bermuda itu terserah kalian Yang penting kalian bermain 100 menit Nanti kalian bisa mendapatkan voucher-voucher tersebut itu ya Ada voucher incubator, voucher one pound royale Ada 2 kali loot credit dan juga ada voucher gold royale Nah itu silahkan kalian bisa selesaikan saja dengan cara bermain 100 menit Terus ini kita langsung bahas untuk event magic cube fragment ya Atau cube fragment Nah bang cara untuk mendapatkan magic cube fragment dengan cepat itu bagaimana bang Nah itu nanti kalian bisa tonton video ini sampai selesai Dan jangan di skip-skip biar kalian paham ya Untuk cara cepat mendapatkan banyak magic cube fragment Nah ini kalian bisa baca ya Hujan cube fragment di era baru Main di tanggal 1 Januari 2022 Yaitu dengan cara itu after match drop ya Atau bisa disebut juga setelah kalian bermain Bebas mau di class squad ataupun di battle royale itu terserah kalian Nah itu jadi langsung saja ya Kalian bisa banyak-banyak bermain Mau bermain di class squad ataupun di battle royale ini ya Nah ini saya akan menunjukkan untuk cara yang paling cepat mendapatkan magic cube fragment Yaitu dengan cara kalian bermain di class squad ini ya Class squadnya itu bebas mau ranked ataupun class squad biasa itu terserah kalian Nah ini saya akan coba bermain di class squad ranked ya Kira-kira setelah bermain di class squad ranked Itu akan mendapatkan berapa magic cube fragment Nah ini saya skip saja ya Biar tidak kelamaan Ini kita skip langsung ke boyah saja Nah ini kita langsung skip saja Nah ini sudah boyah ya Kira-kira setelah boyah di class squad ranked Itu akan mendapatkan berapa magic cube fragment Ini kalian bisa lihat sendiri Tunggu sebentar Kira-kira dapat berapa ini ya Dari bermain di class squad ranked Nah ini kita langsung klik saja Tanpa berlama-lama lagi Kita lihat kira-kira dapat berapa dan ternyata dapat 6 magic cube fragment itu ya Jadi sangat mantap sekali dan sangat worth it sekali Untuk cara cepat mendapatkan magic cube fragment Yaitu dengan cara kalian bermain di class squad Kenapa saya menyarankan kalian bermain di class squad Dikarenakan kalau kalian bermain di battle royale mode Ataupun di permainan yang lainnya Mode yang lainnya Itu akan lebih lama ya Mending kalian bermainnya itu di class squad Nah ini saya akan menunjukkan kalian Kalau bermain di battle royale mode Kalau langsung bundir atau bunuh diri Kira-kira apakah akan mendapatkan magic cube fragment Ini kita buktikan saja ini ya Bermain di battle royale klasik ini ya Langsung saja ini kita skip ke dalam permainan battle royale klasik Nah ini ya tunggu sebentar lagi ada di pesawat Ini kita langsung turun saja Cari tempat yang ramai Atau cari tong merah Ini kita buktikan Apakah setelah bermain dengan cara bundir Itu mendapatkan magic cube fragment ini ya Kita langsung buktikan saja Tunggu sebentar Nah ini ramai ya di clock tower Ini kita langsung turun di clock tower saja Cari musuh Ataupun cari apa itu ya Tong merah Untuk kalian ledakan di diri kalian sendiri Nah ini kita langsung turun saja Ini ramai sekali ya Mantap ini ya Langsung barbar ini Nah ini kita cari senjata terlebih dahulu Tunggu sebentar Saya tidak bawa falco itu ya Jadi turunnya lama Parah sekali Nah ini langsung saja kita cari untuk senjatanya Aduh malah nge-lag ini ya Parah sekali Ini kita langsung saja cari senjata Nah ini dapat apa ini Panci parah sekali Nah ini dapat senjata Thompson Mantap Itu ada musuh di depan Kita langsung tembak saja ini Musuhnya mantap Dapat 1 kill Dan ternyata ada musuh di belakang ini ya Ada musuh di belakang Kita langsung cari musuhnya ini ya Tidak usah tanpa lama-lama Ini kita biar mati saja ini ya Biar kita lihat Kira-kira dapat berapa magic cube fragment Dengan cara bermain di battle royale Langsung bundir ya Atau bunuh diri Nah ini kita langsung lihat Kira-kira dapat berapa Dan ternyata tidak dapat Sama sekali untuk magic cube fragmentnya Itu ya parah sekali Nah jadi untuk cara cepat mendapatkan magic cube fragment Yang work itu dengan cara kalian bermain Di kelas kuat ya Mau bermain di kelas kuat ranked Ataupun kelas kuat biasa itu Terserah kalian Mau kalian boyah Ataupun kalah Itu nantinya kalian juga akan Mendapatkan magic cube fragment Setelah kalian bermain itu ya Nah jadi intinya Kalian disuruh bermain saja Mau bermain di kelas kuat Ataupun bermuda Tapi saya lebih sarankan Untuk lebih cepat mendapatkan magic cube fragment Yaitu dengan cara kalian bermain di kelas kuat Akan tetapi kalian juga memiliki maksimal ya Maksimal itu adalah 100 fragment magic cube Yang kalian bisa dapatkan Untuk event kali ini Nah itu jadi silahkan Kalian bisa kumpulkan saja Banyak-banyak fragment magic cube Yaitu dengan cara kalian bermain di kelas kuat Nah ini saya sudah mendapatkan 100 fragment magic cube Langsung saja kita tukarkan ke magic cube Dan selamat ya Sudah mendapatkan magic cube Secara gratis Nah itu jadi langsung saja ya Kalian bisa coba Untuk cara cepat Mendapatkan fragment magic cube Yaitu dengan cara kalian Banyak-banyak bermain di kelas kuat Dikarenakan kelas kuat itu adalah Cara yang paling cepat Untuk mendapatkan fragment magic cube Nah berarti cukup sekian ya Video kali ini Jangan lupa kalian klik Tombol like dan subscribe Jangan lupa subscribe Buh-bye